Halo semuanya, masih bareng saya di Swanzone Ini adalah Vivo V9 Tapi yang versi 6GB Dan ini adalah Vivo V9 versi RAM 4GB Yang 4GB ini saya sebutnya versi standar aja ya, biar lebih gampang Sebenernya saya udah gak sabar bandingin performa V9 yang 6GB dan V9 yang 4GB ini Tapi itu nanti aja deh di video berikutnya, oke? Jadi sekarang kita bahas sedikit mengenai Vivo V9 versi 6GB Awalnya yang saya tahu perbedaan versi 6GB dan versi standar ini dari RAM dan chipset yang digunakannya saja Tapi ternyata ada sedikit perbedaan juga di sektor kameranya Vivo V9 6GB ini menggunakan chipset Snapdragon 660 Octa-Core dan dilengkapi dengan RAM 6GB Dan yang menariknya adalah harganya itu terbilang sangat terjangkau kalau melihat spesifikasi yang ditawarkan Harga Vivo V9 6GB ini saya cek di Eraphone harganya adalah 4.299.000 rupiah Sedangkan harga Vivo V9 standar yang 4GB ya Harganya itu adalah 3.799.000 rupiah Hmm, ada apa nih dengan Vivo? Apa sengaja mau numbalin V9 yang standar ini ya? Hmm, cerigakan Yuk ah, kita mulai bahas aja Hampir sama dengan versi standar, Vivo V9 6GB ini menggunakan layar berukuran 6.3 inci Dengan resolusi layar Full HD+, 2280x1080px Berteknologi IPS dan aspek rasionya itu 19 berbanding 9 Ya, sesuai tren zaman now, ini hape punya poni Dan poninya ini mempunyai fungsi untuk menyimpan kamera, sensor, dan lubang speaker Di bagian kanannya ada tombol power dan volume Kemudian di bagian kirinya ini ada slot SIM dan microSD Ini tuh nggak hybrid ya, jadi kita bisa pasang 2 SIM dan 1 microSD secara bersamaan Jadi saya suka banget Di bagian belakang ada 2 kamera utama lengkap dengan LED flash yang disusun secara vertikal Terus ada juga fingerprint dan logo Vivo-nya Bodi belakangnya ini tuh menggunakan bahan folikarbonat dengan cat yang memberikan kesan kaca Seolah kaca gitu ya Makanya terlihat mengkilap Tapi jujur, saya lebih suka Saya sendiri ya ini jujur Saya lebih suka bodi belakangnya tuh dari Vivo V7 Yang catnya tuh matte Jadi mewah gimana gitu Oke, sekarang kita ngomong kameranya Dibandingin dengan versi standar V9 yang menggunakan resolusi kamera 24MP Kamera depan Vivo V9 yang 6GB ini mengalami penurunan resolusi Kamera depannya itu beresolusi 12MP tapi dengan 2PD Ini tuh istilah untuk teknologi 2Pixel 2PD ini yang bikin dia jadi lebih sensitif sama cahaya Semakin banyak PD-nya, maka semakin luas areanya untuk menangkap cahaya Meskipun mengalami penurunan, namun pihak Vivo mengklaim bahwa kamera depan 12MP dengan 2PD dan AI selfie 2 pixel ini Mampu menghasilkan foto selfie dan wifi dengan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan versi standar Kamera depannya dilengkapi dengan fitur AI bokeh Jadi kita bisa foto selfie bokeh dengan rapi dan bagus berkat kecerdasan buatannya Masih sama dengan versi standar, Vivo V9 6GB mempunyai kamera utama beresolusi 13MP dan 2MP dengan aperture f2.2 Dilengkapi juga dengan PDAF dan 2 LED Flash Dengan kombinasi 2 kamera utama ini memungkinkan saya dapat mengambil foto bokeh jadi background belakangnya blur dengan instan Sekarang kita ngomongin performa Vivo V9 versi terbaru ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 60 Octa-Core berkecepatan 2GHz Lengkap dengan GPU Adreno 512 dan Artificial Intelligence Engine untuk mengendalikan kecerdasan buatan Vivo V9 ini dilengkapi RAM 6GB dan internal storage 64GB Pihak Vivo mengklaim bahwa smartphone terbaru ini memiliki kemampuan dan performa yang lebih baik dibandingkan versi standar Untuk menguji klaim tersebut, saya melakukan pengujian secara multitasking menjalankan aplikasi, menonton video sesekali ya Terus SMS, chatting, telepon, dan memainkan game beberapa saat Hasilnya, Vivo V9 yang versi 6GB ini dapat menjalankan aplikasi multitasking dengan lancar dan cepat tanpa lag sama sekali Kemudian saya juga coba bermain game, saya mencoba bermain game mulai dari PUBG Mobile, AOV, Mobile Legends, Dynasty Warrior, Asphalt, Need Force Speed, Honkai Impact 3, dan Free Fire Hasilnya, Vivo V9 ini dapat menjalankan semua game dengan lancar tanpa hambatan, walaupun saya menggunakan di pengaturan grafis yang paling tinggi Nah, untuk daya tahan baterainya, Vivo V9 terbaru ini masih menggunakan baterai dengan kapasitas 3260 mAh Untuk pengujian daya tahan baterai ini, saya melakukan aktivitas sehari-hari ya Mulai dari menonton video, email, membuat dokumen, chatting, SMS, telepon, terus video call, whatsapp call, update status jaring sosial, hingga bermain game Hasilnya, Vivo V9 RAM 6GB ini mampu bertahan selama 9 jam 30 menit Dari mulai kondisi baterai 100% sampai 15% Bisa dibilang, daya tahan baterainya ini masih di bawah versi standar, yang dapat bertahan selama 10 jam 20 menitan lah Tapi menurut saya pribadi, hal ini sangatlah wajar ya Mengingat, chipset Qualcomm Snapdragon 60 yang ditanamkan dalam smartphone terbaru ini memiliki performa yang 2x lebih cepat dibandingkan dengan Snapdragon 450 yang ada pada versi standar Bisa dibilang, daya tahan baterai yang ditawarkan oleh smartphone ini sangat menarik ya Karena dapat bertahan lama pada saat saya menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari Namun, hasilnya akan berbeda kalau misalnya teman-teman aktivitasnya beda ya Sebagai tambahan, saya hanya menggunakan 1 kartu SIM saja ya Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan 2 SIM, mungkin hasil pengujiannya akan berbeda Untuk fitur keamanannya, fingerprint dan face access yang dimiliki Vivo V9 ini bisa dibilang cepat Karena saya hampir tidak pernah miss ya ketika menggunakan fingerprint ataupun face access untuk membuka lock screen Untuk face accessnya ini asal di kondisi yang cukup cahaya Nah, kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang saya lakukan selama seminggu ini Untuk aktivitas sehari-hari, bisa dibilang saya puas menggunakan Vivo V9 yang RAM 6GB ini Terutama ketika digunakan untuk menjalankan game maupun aplikasi dengan mulus dan cepat Untuk kamera depannya juga sudah mengalami pengembangan dibanding versi standar Sehingga dapat menghasilkan foto selfie yang lebih bagus lagi Untuk spesifikasi dan harga yang ditawarkan, saya sih cuma bisa bilang mending beli Vivo V9 yang versi 6GB ini deh Daripada yang versi 4GB Oke, itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Thanks for watching and see you next time Terima kasih telah menonton